Intro Kelompok Asuhan Mandiri atau Asman Mahkota Dewa Desa Selat Mendaun mendapat kunjungan rombongan tim pusat. Untuk Selat Mendaun sendiri berhasil meraih prestasi sebagai juara satu tingkat provinsi serta juara tiga tingkat nasional untuk tanaman kesehatan toga. Seusai peninjau, Ketua Asuhan Mandiri Mahkota Dewa Eli mengharapkan agar perlunya ketersediaan jenis-jenis tanaman, obat agar masyarakat sekitar mampu memperdayakan dan mengolah menjadi aneka minuman dan makanan yang mampu membangkitkan perekonomian. Sementara itu Ketua Camat Karimun Arpan mengatakan bahwa nantinya akan hasil dari toga ini dapat disajikan sebagai menu hidangan di berbagai acara resmi kegiatan. Dengan pelaksanaan kunjungan tim toga ini, diharapkan akan semakin banyak variates jenis tanaman obat-obatan di Kabupaten Karimun khususnya Desa Selat Mendaun sebagai pusat toga. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan.